Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di dapur Fabrian Sefi dan pagi hari ini aku akan eksekusi kembali cookies terbaruku, peanuts glazed coklat. Oke, ikuti saja step by stepnya di videoku berikut ini. Oke, stay tune. Ini bahan untuk cookiesnya, dan di sini ada tepung terigu, kemudian ada gula halus, margarin, telur, vanila, dan susu bubuk. Oke, kita langsung saja eksekusi untuk bahan cookiesnya. Sekarang kita akan eksekusi untuk adonan cookiesnya. Kita masukkan margarin, kemudian telurnya, vanila, kemudian gula halus, Kita pasang baling-baling whisknya. Dan kemudian kita akan mengocoknya. Kita akan kocok sampai tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata, dan kemudian kita matikan mixernya. Kita akan membersihkannya terigu-terigu. Kita masukkan susu bubuknya, kemudian tepung terigunya. Kemudian kita pasang baling-baling pedalnya. Dan kita akan kocok sampai merata. Terima kasih. Oke, adenannya sudah tercapur rata dan kemudian kita akan matikan mixernya dan kita akan siap untuk mencetak Oke, kita akan pindahkan adonannya di atas piring seperti ini dan kemudian kita akan masukkan sukade warna merah kemudian kita akan mencampurkannya Oke, selesai dan kemudian kita akan mencetak kukisnya dan mulai mencetak dan disini biar bentuknya sama rata kemudian aku akan mencetaknya dengan batuan sendok takar seperti ini dan kemudian kita akan mencetuskan kukisnya akan membuat bentuk bulatan seperti ini kemudian kita akan tekan menjadi bentuk seperti koin nah seperti ini kemudian kita letakkan di atas loyangnya dan kita ambil adonan kembali kemudian kita tekan dan kita simpan di atas loyang oke gampang sekalikan dan kita lakukan semuanya sampai adonannya habis dan selesai sudah selesai dicetap dan kemudian kita akan memanggang kukisnya sekarang kita akan memanggang kukisnya dengan api atas dan bawah temperatur seperti biasanya 150 derajat celcius selama 20-25 menit oke kita tunggu kukisnya sampai matang oke ini kukisnya sudah matang dan kemudian kita akan mencampurkan kacang yang sudah disangrai kemudian kita akan mencampurkan kukis kita masukkan ke dalam kukis kita akan mencampurkan kukisnya kita akan mencampurkan kukisnya kita akan mencampurkan kukisnya kemudian kita akan mencampurkan kukisnya kita akan mencampurkan kukisnya silahkan di subscribe like dan komennya jangan lupa nyalakan tanda loncengnya selamat menikmati